Intro Intro Woi Tadah Baru juga beberapa hari gue tinggal Udah pada baca telan ya Emang dasar ya Emang gak bisa ngeliat gue Berbahan bentar aja ya Pada berisik ya Santai-santai ngopi-ngopi Hai gimana kabar kalian semua guys Gue doakan gak baik-baik aja Oi Gimana kabar kalian semoga baik-baik aja Seperti biasa kita balik lagi mainin game Free Fire Battleground Oke kita bakal menyelesaikan Misi Kelly untuk yang terakhir kalinya Pertama-tama yang harus kalian lakukan Pertama yang harus kalian lakukan Pertama yang harus kalian lakukan adalah menggunakan karakter Kelly Sudah pasti ya Tapi ada trik yang harus kalian coba juga Jadi disini gue menggunakan karakter Kelly Tapi skillnya gue ganti Skill yang ada disini Salah satunya gue ganti dengan skillnya Ford Karena dia bisa menahan Zona Ini penting banget Kenapa penting Nanti kalian bakal tau kalo kalian nonton video ini sampe abis ya Jadi jangan di skip sama sekali ya Oke Jadi tepatnya kemaren sore Tepat kemaren sore ya Mungkin sudah 24 jam yang lalu Gue ngepus Kelly bareng Randy Dan akhirnya tinggal sedikit lagi Ini adalah video terakhir sebelum Kelly nya di unlock Gue bakal ceritain Gue bakal share ke kalian Dan gimana caranya gue bisa menembuskan Misi Kelly dalam waktu 24 jam doang ya Oke Kalo kalian sudah mengganti karakter Kelly dan juga skill 4 tadi Kita bermain Nah Bedanya Kalo gue baca di DM kalian Itu semuanya ngasih rekomendasi gue untuk Bang coba main di kelas squad biar cepet Yes Gue sudah coba semua cara di kelas squad itu Cuma menambah sekitar 6 Maksimal itu 7 Nah Ada satu cara lagi Yang gue dapetkan juga Dari salah satu subscriber yang DM di Instagram Ini adalah cara yang lebih cepet Ketimbang kalian main di kelas squad Why? Karena kalian tidak akan membuang-buang waktu Tidak akan musti ketem sama sekali Jadi simple caranya Kalian tinggal masuk aja di mode klasik Alright guys Kita sudah masuk di lobby ya Gue bakal kasih tau kalian gimana Apaan itu Astaghfirullahaladzim Kalian tuh dikasih nama baik-baik Sama orang tua kalian harus membeli kambing Namanya begitu Astaghfirullah Namanya loh Bagus pertahankan Hahaha Oke Kita bakalan coba untuk menyelesaikan Misi Keliawokening Karena ini misi yang sangat Aduh Gila gue ngabisin 24 jam Cuma demi karakter ini doang loh Oke Kita sudah masuk di gameplaynya Mana dia masuk di banner lagi namanya begitu Astaghfirullahaladzim Kita bakalan coba turun Di Kan kalo di klasik itu kan Sekarang cuma bisa satu map doang Ini apa sih namanya Bermuda Kalo gak salah Hahaha Kita jadi cuma bisa di map ini doang Selamat gak apa-apa Karena di map ini doang Kalian sudah bisa menyelesaikan misinya Lebih cepet Terlebih efisien Tanpa kalian harus Membuang-buang banyak waktu Ya Caranya adalah Pertama kita harus Turun di Katholistiwa Ya Hadeh Gila 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 ini misi gak jelas banget Asli Bang mau diajakin keliling map Kagak ya Karena di misi ini Misi keliawokening pertama Gue sudah coba eksperimen untuk keliling di map kalahari Yang notabene itu map gede warah ya Itu gak selesai ya Jadi dari satu game Kalo kita lari keliling map itu paling cuma dapet 3 kg doang Sedangkan misinya itu butuh 600 kg Nah Kita pake pelontar orang Ini pelontar orang atau apa namanya Nah Caranya adalah Kalian pertama kesini dulu nih Eh Sebelah sini kalo gak salah ya Sebelah sini udah Kalian pertama naik ini dulu Menuju ke Observatory Nah Jadi kita akan menggunakan pelontar orang Apa sih namanya nih pelontar orang Ya udah itu loh sebenernya Kita bakal coba menggunakan itu Dan kita Gak perlu ngapa-ngapain Aduh Malah ngepron Nah Kalian hanya perlu bolak-balik Dari sini Coba kita tandain ya Nah Sudah Katulistiwa Dari Observatory Katulistiwa Observatory Katulistiwa Gitu aja terus ya Sampai selesai Ya harusnya sipas ya Hiiii Ya kelebih ya nanyi Nah Pokoknya kalian cuman cukup bolak-balik begitu doang ya Kalo kalian bolak-balik kayak gitu doang Sampai match terakhir Sampai zona terakhir Sampai kalian mate Oke Itu kalian bisa dapet Paling banyak Gua tadi malem bisa dapet Sekitar 17 sampe 18 km Sedangkan kalo kita pake cal Eh 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 Siis 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 Astagfirullah Ada orang lagi Ya Allah Ya Allah Bang 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 ampun bang Gua cuman nelesaikan misi doang bang Ya cuman gitu guys ya Hati-hati ya Karena pasti akan ada Orang-orang yang mengganggu ganggu kita coba sambil looting-looting udah oh iya penting juga penting juga jadi ini kan kayak kalian lihat ya ini darah gua kan abis nih jadi penting juga untuk kalian nambah mad kit ya mad kit dan juga inhaler ini penting nih kalau diklasikan bisa kan pakai inhaler nah karena kita harus bisa menahan zona sampai zona terakhir bahkan kalau sudah sampai di blue zone kalau kalian masih bisa loncat dari observatory ke katoristiwa kayak gitu terus ulang aja terus sampai mati kan kita sedang tidak mencari buia ataupun mencari kila nih guys semakin lama kalian bertahan bolak-balik dari observatory ke katoristiwa jadi besar kemungkinan kalian untuk dapat poin larinya lebih banyak lagi gitu guys ya mana tadi orangnya mengganggu orang kita lagi menyelesaikan misi ya kan Nah kalau kalian pakai misi ini yang paling penting adalah kalian kumpulkan banyak-banyak mad kit ya sama item inhaler objek kita kan bukan buatnya ribu ya ya objek kita adalah untuk menyelesaikan misi kali ini ada orang kah astaga gabut banget sih orang-orang di klasik ini tapi kalian juga harus looting senjata juga tuh perlu banget ya karena pasti akan ada juga tuh orang-orangnya barusan lagi nggak nyari ini ya lagi nggak nyari musuh ada musuh nah udah kalian tinggal kalau udah pas posisinya begini nih kalian tinggal bolak-balik kayak udah bukan itu sampai zona bener-bener habis terakhir ya jamin kalian kalau lakuin cara ini 24 jam kalian selesai pasti ya udah membuktikan sendiri padahal 24 jam tuh udah campur tidur segala macem gua pasti selesai guys ya kalau pakai klas kuat itu juga cepet tapi di klas kuat itu setau gua maksimal kita cuman bisa dapet 7-8 itu pun kalau kita bisa dapet 7 match kan di klas kuat itu kalau kita seri 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 poinnya terus kita bakal nambah tuh bebaknya ya enggak cuman 4 kali bisa sampai 7 kali nah 7 kali itu cuman dapet 7 po 7 kilo kalau nggak salah Pak 7 kilo itu kalau dihitung dari presentase 600 itu cuman segelintir doang ya kalian harus lakuin itu berapa kali biar selesai nah cara inilah yang cara paling cepet ya waduh ya thank you buat kalian yang udah ngasih tau gue di instagram ya aduh dari kemarin kemarin kek tapi seru juga guys ya kalau misalkan kelly ini menggunakan misi yang seperti ini artinya tidak bisa diselesaikan menggunakan daemon ataupun gold jadi seru ya semua player fair ya tidak ada paytwin-paytwinan ini mengingatkan gua dengan game Roblox ya Ninja Legend kalau kalian main Ninja Legend itu sama juga leveling juga dia mainnya Aduh udah gila udah gila 24 jam lebih gua ya 24 jam gua nyelesaikan ini doang nah kalian lihat perhatikan ya ya sebenarnya nggak terlalu jauh ya kalau kita lihat dari katulistiwa ke observatory cuman itu lumayan loh guys daripada kalian lari-lari kan nggak jelas mending begini sampai jauhnya terakhir sampai mati ya udah kan simpel banget cara menyelesaikan misinya nggak perlu buang-buang waktu kalian bisa sambil nyantai ini gua aja sambil ngopi ya kayaknya gua juga nggak tahu sih sebenarnya apa bedanya kelly yang sudah opening sama kelly yang biasa tuh apa katanya sih kalau kita menggunakan kelly yang opening itu dmg kita bakal bertambah di awal tembakan atau awal peluru masuk ke musuh cuman ya nggak tahu kita coba buktikan aja ntar ya Hai ah akhirnya judul video yang kemarin misi kelly awakening bikin pening tidak lagi bikin pening eh kelly bening namanya nah ini kan udah zona guys ya kalian sikat rabas terabas aja udah nggak papa zona gimana ada musuh tadi kalau nggak salah mungkin buat satu oh iya ada musuh eh dia mau nembak yee wah ini orang-orang gabut nih mengganggu ya kita coba kita coba eh bertahan aja deh kalau mati ya budu amat gua nggak peduli maju Bang ngapain kau tuh dipanggir ngitip-ngitip tereng tereng lah 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 kok dua orang ya stagia nih orang-orang niat amat sih zona masih disitu aja ya pokoknya gitu guys ya sekarang kan kita sudah selesai nih ya nah kalian tinggal lakukan cara itu berulang-ulang sampe di zona terakhir sampe mati kagak pape ya kagak dapet kill kagak pape kan misi kita bukan buat dapet buya tapi misi kita buat menyelesaikan kelly dan sekarang kita bakal cek misi karakter kelly awakening wah gila finally guys ya sudah berapa hari ini misi selesai misi yang paling susah itu adalah yang barusan ya kita harus lari total running distance of 600km itu kita keliling map berkali-kali juga cuma dapet 4, 3 itu nggak masuk akal dah pokoknya kalau yang kill 200 enemy ini bisa didapatkan kalau kalian mabar terus mabar 100 kali bareng temen juga gampang dapet buyah 20 kali juga bukan hal yang susah tapi lari ini bukan susah tapi makan waktu guys ya dan sekarang kita sudah selesai inilah detik-detik kita mendapatkan kelly awakening kita klaim aja bismillahirrahmanirrahim apa sih bedanya kelly awakening ini nggak wih nih apa nih anjay apa nih oh kalau udah selesai tuh storynya kebuka semua terus the swift ini nggak ke unlock oh yaudah kita coba awakening kan dulu kellynya sah awakening cert ini bukanya kita dapet di alipas dah kalau nggak salah sih coba kita cek dulu ya nah bener kan kata gua barusan nah ini bisa kita dapetkan di elite pas awakening cert ini tapi gimana cara pakainya yah coba kita masuk ke fault ah akhirnya setelah sekian lama selesai juga nih misi gabut wah gila si kelly ku zei yang kita pakai dulu guys ya apa bedanya anjay oh gitu tuh wanjir nih ininya apa sih ini oh oh iya iya jadi kita dapet kelly guys ya kalau kalian perhatikan disini ada dua nih kellynya karakternya ini kelly yang biasa ini kelly awakening nah bedanya ini kelly yang biasa kan punya gua udah ke unlock di level 6 karakternya dan juga skillnya terus skill slotnya juga sudah ke unlock semua nih tiga tiganya tapi kalau kita pindah ke kelly awakening ini masih empty semua ya kosong semua tapi kalian nggak perlu unlock terus skillnya juga ganti ya tadinya ini jadi deadly velocity apa ini namanya langsung aja kita upgrade oh ini dipake buat upgrade gitu poh hmm gimana cara levelingnya ya nah ini levelingnya gimana ini pake fragment fragmentnya bisa dibeli di ini poh di store poh coba kita cari ya mana wey ini kelly yang lama nih coba 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 kita pake kelly yang ini sekali nggak bisa oh fragmentnya ini khusus berarti ya ya sudah mungkin itu aja caranya untuk bisa mendapatkan kelly awakening dengan cara cepat yaitu kalian bisa main di klasik sebenernya main di class squad juga bisa tapi menurut gua lebih efektif kalau kalian coba di klasik karena dari klasik 1 match aja kalau nggak ada musuh yang mengganggu kalian bisa mendapatkan poin sampai di angka 17 kalau kalian lakukan itu 10 kali aja dalam sehari bisa kalian dapatkan 10 10 match kalian bisa dapat sekitar lebih dari 100 sedangkan misinya kan 600 tapi kalau kalian bisa ulang-ulang dan kalian gabut nggak ada kerjaan mungkin 1 hari 24 jam kalian bisa menyelesaikan misinya kayak gua juga ya yah gua udah coba coba cari dan tetap nggak ketemu mungkin di next update untuk bisa mendapatkan memory fragment dari kelly ini kita tunggu aja guys ya ya guys mungkin segitu aja video dari gua thank you buat kalian yang nonton video dari awal sampai abis gua sangat-sangat respect dengan kalian yang nonton videonya dari awal sampai abis kita ketemu di video-video selanjutnya dan f**k you eh thank you